Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan akan mengumpulkan data-data dan mengecek lokasi mengenai adanya apotek yang menjual tabung oksigen dengan harga 6,8 juta. Hal tersebut diungkapkan kasih Intel Kejaksaan Negeri Kajen Adi Chandra saat dihubungi tribunjateng.com, selasa, tanggal 27 Juli 2021, siang. Kemudian, pihaknya juga akan mencari data-data ke dinas terkait. Diberitakan sebelumnya, di tengah lonjakan angka kasus di Jawa Tengah, warga mulai mengeluhkan mahalnya harga tabung oksigen yang tinggi. Adi salah satu pembeli tabung oksigen menceritakan, ia membeli satu set tabung oksigen berukuran 1 meter kubik dengan harga 6,8 juta. Ia tidak menyangka harga tabung oksigen begitu tingginya. tribunjateng.com, mencoba konfirmasi pada apotek yang dituju, yakni apotek Gemah Farma yang berada di Jalan Bahurekso, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Senin, tanggal 26 Juli 2021, siang. Sebelumnya menanyakan pada karyawan mengenai berapa harga satu set tabung oksigen lengkap saat ini. Karyawan apotek mengatakan harga saat ini untuk tabung oksigen 5,3 juta. Saat menunjukkan pembelian tabung oksigen senilai 6,8 juta, petugas apotek mengakui struk tersebut memang dari apoteknya, beberapa waktu yang lalu. Pemilik apotek yakni Yopi Maulana, saat dihubungi awak media mengakui pihaknya pernah menjual satu set tabung oksigen ukuran 1 meter kubik, dengan harga yang tinggi yakni senilai 6,8 juta. Ia mendapatkan oksigen tabung itu dari supplier dan distributor. Kemudian kalau apotek menjual harga tinggi, bukan berarti memainkan harga, melainkan, mendapatkan harganya sudah tinggi. Saat disinggung mengenai harga eceran tertinggi, head, Yopi menuturkan bahwa harga headnya sebelum pandemi COVID-19 kurang lebih 1,2 juta. Namun, kalau lengkap harganya 2 juta, ia berharap kelangkaan tabung ini bisa diselesaikan agar warga tidak resah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setiawan Bilian Toro saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, pihaknya malah merekomendasikan untuk konfirmasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Disperindak Kop UKM Kabupaten Pekalongan. Kepala Disperindak Kop UKM Kabupaten Pekalongan Urib Budi Riantini mengatakan, untuk oksigen dari sisi kemendak head maupun distribusinya tidak diatur. Karena bukan merupakan bapok ting, bahan kebutuhan pokok dan penting. Berpisah, Kasih Perlindungan Konsumen pada Din Perindak Kop UKM Kabupaten Pekalongan Dewi Fabanyo mengatakan, jika harga itu di atas harga pasaran itu menyalahi berarti konsumen dirugikan. Dijelaskan, Pasal 8 tentang hal itu menyatakan bila pelaku usaha melakukan kecurangan bisa dikenakan sanksi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pekalongan AKP Ahwan Nazirin menjelaskan pihaknya telah menerima informasi adanya hal tersebut. Terima kasih telah menonton!